Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Muhammadur Wahyudi Saya akan mempresentasikan mengenai pembahasan latihan soal kimia organik menggunakan buku Stanley Hapin nomor 2.15 sampai 2.19 Dalam pembuatan video ini, izinkan kami memperkenalkan diri Kelompok kami terdiri dari saya, pribadi Muhammadur Wahyudi dengan NPM 038 Selanjutnya, Cynthia Mahjati Batruwafi dengan NPM 04 dan Nora Zizah Melanie Dewi dengan NPM 046 Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan soal Soal 2.15 Berilah 2 nama yang cocok untuk masing-masing ether berikut ini Yang A, CH3 OCH3 Jika kita menulis rulang rumusnya Kita dapat menamakannya yang pertama dengan sistem IUPAC atau penamaan menggunakan IUPAC Sistem penamaan IUPAC dari ether, yaitu menulis terlebih dahulu Alkyl ditambahkan alkyl ditambahkan dengan alkoksi atau oksi Selanjutnya, disusul oleh rantai terpanjang dari hidrokarbonnya Dimana hidrokarbonnya dari ini adalah Rantai hidrokarbon terpanjang adalah CH3 Dan kemudian metilnya adalah CH3 yang berkata dengan O Sehingga dalam sistem penamaan IUPAC Kita dapat menamakannya menjadi methoxy, metana Selanjutnya penamaan yang kedua Kita dapat menggunakan penamaan sistem trivia Dalam sistem penamaan trivia Penamaan dimulai dari rantai yang berada pada strukturnya Atau jika kita menamakannya itu Dari alkylnya, kemudian rantai atau hidrokarbonnya Kemudian ditambahkan dengan akhiran ether Sehingga dari rumus struktur ini Kita tahu bahwa C berkata dengan H3 adalah metil C berkata dengan O berkata dengan C adalah ether Dan CH3 yang satunya merupakan metil Sehingga penamaan trivialnya Kita dapat menuliskan di metil, ether Untuk yang B CH3 3 kali O CH CH3 2 kali Penamaan yang pertama Menggunakan sistem IUPAC Kita dapat menentukan sistem IUPAC Dengan mencari rantai terpanjangnya Rantai terpanjang dari ini adalah propana Karena memiliki 3 hidrokarbon Dan metilnya yaitu Ada etoksi atau C2 yang berkata dengan O Dan metil yang berkata lain Yaitu CH3 dengan CH3 yang berkata dengan nomor 1 Sebetulnya kita dapat juga menamakan dengan penamaan dari penomoran dari sini Satu, dua, tiga Tetapi nanti Opsinya akan memiliki dua nomor Atau nomor dua Sehingga kita memprioritaskan untuk penomoran yang pertama Atau menggunakan rumus ini Untuk penyusunan nama IUPAC-nya Kita dapat menuliskannya Metilnya atau yang berkata dengan O Satu, etoksi Kemudian metil yang lain Satu, satu Karena ada dua metil Jadi kita gabung menjadi dimetil Satu koma satu dimetil Kemudian rantai dari hidrokarbon terpanjangnya Atau propana Kemudian Nomor dua Atau penamaan yang kedua Kita dapat menamakannya secara trivial Penamaan trivial ini Kita dapat menyusun ulang Seperti tadi Rumus dari struktur senyawanya Kemudian kita kelompokkan Ini menjadi tersier butil Karena C yang berikatan secara tersier Seperti ini Ini merupakan bentuk dari tersier butil Kemudian C dengan C yang berikatan dengan O Itu merupakan sebuah ether Dan C yang berikatan dengan CH3 Dua kali ini merupakan bentuk dari isopropil Sehingga penamaan trivial Kita dapat menamakannya menjadi isopropil tersier butil Selanjutnya Siklo Hidrokarbon Yang berikatan dengan O Dan CH3 Jika kita menamakannya Menggunakan penamaan Iupak Kita harus mencari rantai terpanjangnya Rantai terpanjangnya yaitu rantai hidrokarbonnya Siklo ini Dan metilnya yaitu CH3 yang berikatan dengan O Sehingga penamaan Iupup Kita dapat menuliskan metoksi Dan ini merupakan sikloheksana Sehingga penamanya metoksi sikloheksana Yang kedua penamaan secara trivialnya Yaitu Kita sebut ini sebagai sikloheksil Dan ini sebagai metil Dari ethernya Sehingga Kita dapat menuliskan nama trivialnya Yang terlebih dahulu Metil Karena penamaannya sesuai abjad Dahulukan dan diprioritaskan dari sikloheksil Kemudian diberi tambahan ether Yang selanjutnya Yang D CH3 OCH Rangkap 2 dengan CH2 Kita dapat menamakannya menjadi sistem Iupup Sistem Iupup Dari CH3 OCH Rangkap 2 dengan CH2 Kita tulis ulang Ini merupakan metil Ini merupakan ether Dan ini merupakan ethylena Dimana Penamaan sistem Iupup Didahulukan dari Metil Atau alkil Ditambahkan dengan alkoksi Atau oksi Ditambahkan dengan rantai terpanjangnya Sehingga kita dapat menuliskannya Metoksi E Tena Selanjutnya penamaan yang kedua Penamaan trivial Penamaan trivial dari ini Seperti tadi Ini merupakan sebuah metil Dan ini merupakan sebuah ethylena Sehingga kita menamakannya Sesuai abjad Menjadi ethylena Metil Ditambahkan dengan akhiran ether Selanjutnya untuk nomor 2.16 Ether dan alkohol berbobot molekul rendah Mempunyai titik didih yang sangat berbeda Namun mempunyai kemampuan yang hampir sama Untuk melarutkan air dalam jumlah yang cukup Kemukakan suatu penjelasan untuk kedua gejala itu Jawabannya Ether dan alkohol memiliki masa molekul yang sama Yaitu berbobot molekul yang rendah Namun titik didih alkohol lebih tinggi dibandingkan dari ether Sehingga Alkohol lebih mudah larut dalam air Karena alkohol termasuk senyawa polar Dan ether bersifat kurang polar Sehingga Sukar larut dalam air Jika dibandingkan dari alkohol Semuanya hampir sama untuk melarutkan air dalam jumlah yang cukup Sehingga Alkohol dan ether Masih tetap dapat melarutkan air Pada jumlah yang cukup Karena mereka sama-sama Larutan polar Dan hanya berbeda titik didihnya Soal yang selanjutnya 2.17 Gambarlah rumus lewis atau rumus titik Untuk N, N dimethyl metanamina Atau nama lainnya trimethyl amina Yang selanjutnya Tetramethyl ammonium klorida Dan ammonium klorida Jawabannya Untuk N dimethyl metanamina Atau trimethyl amina Itu memiliki rumus CH3 3 kali Yang berikatan dengan N Atau jika kita gambarkan Akan berbentuk skruktur seperti ini N yang berikatan dengan 3 gugus hidrokarbon Jika kita gambarkan Menggunakan struktur lewis Kita tahu bahwa Elektron valensi dari N itu adalah 5 Elektron valensi dari C itu adalah 4 Elektron valensi dari H itu adalah 1 Sehingga jika kita simbolkan elektron valensi dari masing-masing Seperti N kita simbolkan dengan X C kita simbolkan dengan O Dan H kita simbolkan dengan tanda pagar Akan berbentuk seperti ini N 5 elektron valensi akan berikatan dengan C Elektron valensi dari C Yang membentuk suatu ikatan Atau oktet Kemudian Yang C akan berikatan dengan H Dari masing-masing H ini Akan membentuk ikatan duplet Dan kemudian C dengan N Akan membentuk suatu ikatan oktet Sama seperti yang tadi C dengan H akan membentuk duplet Dan C dengan N akan membentuk oktet Ini juga C dengan H akan membentuk duplet Dan C dengan N akan membentuk oktet Jadi Gambar struktur lewis Dari dimethyl metanamina Atau trimethyl amina Yaitu seperti berikut Selanjutnya Tetramethyl amonium klorida Tetramethyl amonium klorida Memiliki rumus CH3 4 kali NCl Atau Jika kita gambarkan Akan membentuk struktur seperti berikut N berikatan dengan CH3 Sebanyak 4 Yang membentuk ikatan tersier Dengan Tambahan dengan Cl min Ini merupakan garam dari amonium Dimana jika N berikatan dengan 4 Higugus hidrokarbon Akan membentuk suatu Muatan yang bersifat positif Karena N akan tersisa Satu Elektron valensi positifnya Sedangkan Cl Dapat berikatan dengan Satu elektron Dari Muatan positif Nitrogen tadi Karena Cl Kekurangan Satu Elektron valensi Sebelum Menggambarkannya Kita dapat Men simbolkan Rumus-rumus Tadi Yaitu N menjadi Tanda positif C Menjadi Tanda Bulat H Menjadi Tanda bintang Dan Cl Menjadi Tanda S Sehingga Jika kita Gabungkan Semuanya Akan membentuk Seperti ini Dimana N akan Berikatan dengan 4C N ini Akan membentuk Oktet C juga Akan membentuk Oktet Dengan N Dan Duplet Dengan H Sama Seperti tadi Yang telah Dijelaskan Bahwa N akan Tersisa Satu Elektron Positif Yang tidak Berikatan Dengan Hidrokarbon Yang selanjutnya Ada Cl Yang kekurangan Dari Satu Elektron Valensi Atau Cl Min Satu Yang akan Berikatan dengan N Membentuk Garam Tetra Ammonium Klorida Selanjutnya Soal Ammonium Klorida Ammonium Klorida Memiliki Struktur NH4Cl Dimana Ammonium Klorida Ini merupakan Garam Ammonium Yang terdiri Dari N Dan 4 H Atau Kita sebut Dengan Ammonium Quartener Ammonium Quartener Ini Berikatan Akan Membentuk N Plus Dan Cl Akan Berikatan Dengan Cl Min Yang Membutuhkan Satu Elektron Sehingga Jika disimpulkan Elektron Valensi N Menjadi Plus Elektron Valensi H Menjadi O Dan Elektron Cl Menjadi X Maka Akan Membentuk Suatu Struktur Seperti Berikut N Berikatan Dengan H Membentuk Duplet N Berikatan Dengan H Membentuk Duplet H Berikatan Dengan Cl Membentuk Octet Dimana N Positif Ini Atau Elektron Valensi Dari N Berkoordinasi Dengan H Membentuk Ikatan Duplet Soal Selanjutnya 2.18 Berilah Nama Masing-masing Senyawa Berikut Ini Menurut Dua Cara Yang Berbeda Soal Yang A CH3 3x Berikatan Dengan CNH2 Penamaan Dengan Cara Pertama Kita Dapat Menggambar Dulu Struktur Dari Senyawanya CH3 Berikatan Dengan C Dan C Berikatan Dengan NH2 Dimana Kita Tahu Bahwa C Seperti Ini Atau C Quartener Atau C Terti Adalah Terti Botil Dan NH2 Adalah Amina Penamaan Dari Amina Secara Trivial Yaitu Alkyl Dari Semuanya Ditambah Akiran Dengan Akiran Amina Sehingga Penamaan Trivial Dari Senyawa Berikut Ini Adalah Tersir Butil Amina Penamaan Dengan Cara Yang Kedua Yaitu Kita Gambarkan Ulang Struktur Rumbus Namun Kita Akan Membentuk Ini CH3 CH3 Menjadi Propana Dan CH3 Lainnya Menjadi Methil Selanjutnya Sama Seperti Tadi Kita Menulis Methil Terlebih Dahulu Kemudian Alkyl Dari Ininya Rantainya Kemudian Diberi Akiran Amina Methil Terdapat Pada Nombor 2 Jadi 2 Methil Kemudian Alkylnya Propil Ditambah Dengan Amina Sehingga Penamaannya Jadi 2 Methil Propil Amina Yang B CH3 Berikatan Dengan N Dan Berikatan Dengan C2 H5 Kemudian Berikatan Dengan CH2 CH2 CH3 Jika Jika kita Gambarkan Atau Dengan Penamaan Secara Trivial Maka CH3 Berikatan Dengan MC2 H5 Dan Berikatan Dengan CH2 CH2 CH3 Pertama Kita Cari Rantai Terpanjang Yaitu Ini Propana Atau Propil Kemudian Kita Cari Rantai Yang Lainnya Sebagai Alkyl Atau Bugus Alkyl Tabang CH3 Merupakan Methil Dan C2 H5 Merupakan Ethyl Maka Penamaannya Diawali Dengan Alkyl Kemudian Rantainya Ditambah Akhiran Amina Jadi Ini Merupakan N Ethyl Kemudian N Methyl Propil Ditambah Akhiran Amina Berlaku Juga Dengan Cara Yang Kedua Kita Menamakan Dengan Penamaan Seperti Tadi Kita Gambarkan Strukturnya Kemudian Kita Cari Rantai Terpanjang Di rantai Terpanjang CH3 3x Atau Rantai Karbon Sebanyak 3 buah Kemudian Rantai Yang Lain Kita Sebut Sebagai Alkyl Atau Gugus Cabang C2 H5 Dan CH3 Penamaan Secara Ipac Yaitu Alkyl Ditambah Amino Ditambah Dengan Gugus Rantai Pusat Atau Rantai Terpanjang Yang Dimana Alkyl Adalah Ethyl N Ethyl N Methyl Ditambah Dengan Amino Ditambah Dengan Rantai Terpanjang Yaitu Propana Soal Selanjutnya Soal Yang C CH2 Rangkap Dengan CH CH2 CH2 Berkata Dengan NH2 Cara Penamaan Yang pertama Kita Tulis Ulang Struktur Rumus Kemudian Kita Cari Rantai Utama Atau Rantai Terpanjang Rantai Terpanjang Yaitu CH4 Kita Melakukan Penomoran Dari Yang Terdekat Dengan Hugus Aminanya Yaitu CH1 Jadi CH1 Pertama Disusul Lengkekan Ini Jadi Kedua Ketiga Dan Keempat Dalam Penamaan Amina Secara IUPAC Diawali Dengan Amino Ditambah Dengan Rantai Terpanjangnya Jadi Penamaan Untuk Senyawa Ini Adalah Amino Tiga Butena Untuk Penamaan Dengan Cara Yang Kedua Yaitu Kita Tulis Kembali Strukturnya Kemudian Kita Lakukan Penomoran Dari Yang Terkecil Kemudian Kita Lakukan Penamaan Secara Trivial Untuk Amina Penamaan Trivial Yaitu Rantai Terpanjang Dijadikan Sebagai Alkil Dan Diberi Akhiran Amina Sehingga Nama Trivial Dari Senyawa Ini Adalah Tiga Karena Rangkapnya Ada di Nomor Tiga Satu Dua Tiga Buti Lena Karena Ini Rangkap Dua Jadi Buti Lena Ditambah Dengan Akhiran Amina Soal Selanjutnya Yang D Ini Merupakan Rantai Dari Cincin Aromatik Yang Berikatan Dengan N C2 H5 Untuk Menjawabnya Yang pertama Kita Gambar Ulang Cincin Aromatik Ini Sebagaimana Kita Tahu Bahwa Benzina Yang memiliki Satu Ikatan Adalah Atau Disebut Venil Dan N Ini Sebagai Aminanya C2 H5 Sebagai Alkil Dari Aminanya Selanjutnya Penamaan Iupak Dari Cincin Aromatik Atau Venil Ini Diawali Dengan Penulisan Gugus Alkil Atau Cabal Kemudian Ditambahkan Dengan Amino Kemudian Ditambahkan Dengan Rantai Terpanjangnya Sehingga Penamaan Dari Iupak Senyawa Tersebut Adalah Kita Tulis Dulu Cabangnya Ini Merupakan Dietil Karena Ethilnya Ada 2 N N Dietil Karena N itu Berikatan Dengan N Aminanya Kemudian Diberik Tambahan Amino Kemudian Ditambahkan Cincin Terpanjangnya Adalah Venil Kemudian Penamaan Dengan Cara Kedua Ini Kita Tulis Ulang Atau Kita Gambarkan Ulang Dari Struktur Senyawanya Kemudian Kita Cari Rantai Terpanjang Rantai Terpanjang Ini Adalah Venil Kemudian Kita Tuliskan Dengan Alkil Nah Terdapat Perbedaan Atau Sedikit Perbedaan Antara Amina Yang Berikatan Dengan Cincin Biasa Atau Cincin Terbuka Dan Cincin Tertutup Seperti Ini Penamaan Cincin Tertutup Disebut Dengan Aril Anilin Sehingga Venil Ini Atau Venil Yang Berikatan Dengan Amina Pada Akhiran Penamaannya Diganti Menjadi Anilin Sehingga Penamaan Dari Trivial Yaitu Gugus Alkilnya Ditambah Dengan Anilin Sehingga Nama Trivial Senyawa Ini Menjadi N, N Di etil Karena N Berikatan Dengan Dua Etil Ditambah Akhiran Anilin Untuk Soal Selanjutnya Soal 2.19 Berilah Penjelasan Mengenai Titik Didi Yang Rendah Dari N Dimethyl Metanamina Atau Nama Lainnya Trimethyl Amina Dengan Titik Didi 3 Derajat Celcius Bila Dibandingkan Dengan Propyl Amina Isomernya Atau Propyl Amina Dengan Titik Didi 49 Derajat Celcius Dan N Methyl Ethanamina Atau Ethyl Methyl Amina Dengan Titik Didi 35 Derajat Celcius Kemudian Jawabannya Kita Tahu Bahwa Atom Semakin Banyak Atom C Pada Amina Maka Titik Didi Dan MR Akan Semakin Tinggi Namun Semakin Banyak Cabang Pada Amina Maka Titik Didinya Akan Menjadi Rendah Sehingga Untuk Memudahkannya Saya Telah Membuat Tabel Kenapa Trimetil Amina Memiliki Titik Didih Rendah Karena Trimetil Amina Ini Sesuai Dengan Pernyataan Yang tadi Atau Yang kita Tahu Bahwa Trimetil Amina Ini Memiliki Cerga Cabang Yaitu Tiga cabang Metil Pada Aminanya Sebagaimana Kita Tahu Bahwa Semakin Banyak Cabang Maka Titik Didinya Semakin Rendah Itulah Alasannya Mengapa Titik Didih Dari Trimetil Amina Itu Tiga derajat Celcius Atau Lebih Rendah Dari Yang Propil Amina Dan Etil Amina Seperti Seperti Selanjutnya Sama Seperti Tadi Propil Amina Memiliki Titik Didih Yang Tinggi Atau 49 Derajat Celcius Itu Karena Memiliki Tiga Rantai Karbon Karena Terdiri Dari Propil Atau Propana Yang Mengikat Dengan Amina Sebagaimana Kita Tahu Bahwa Semakin Banyak Atom Amina Memiliki Titik Didih Yang Tinggi Sehingga Propil Amina Lebih Tinggi Dari Trimetil Amina Untuk Soal Selanjutnya Etil Metil Amina Kenapa Memiliki Titik Didih Sedang Atau 35 Derajat Celcius Dibanding Propil Amina Dan Trimetil Amina Karena Etil Metil Amina Atau Metil Etan Amina Memiliki Satu Cabang Yaitu Metil Atau Satu Metil Dan Dua Rantai Karbon Dari Etan Aminanya Sehingga Dia memiliki Titik Didih Lebih Rendah Daripada Propil Amina Dan Diatas Trimetil Amina Sekian Presentasi Dari Jika terdapat Salah Kata Maupun Dalam Pengucapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn